Kali ini kita akan membahas sebuah soal yang datangnya langsung dari salah seorang sahabat kita Bukan salah seorang lagi, tapi beberapa orang sahabat kita yang nanti akan ada banyak soal Yang insya Allah saya akan bahas satu persatu Pertama dari Bang Hutomo Lerau Halo Bang, salam kenal lagi Ini Bang Hutomo yang selalu stand by di channel ini Dan selalu bertanya Ya terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Mudah-mudahan sampai saya berikan Dan saya sajikan bisa bermanfaat gitu ya Untuk abang pada usia dan untuk kawan-kawan yang lain pada umumnya Oke nih Oke nih, katanya Kalau gini gimana Kang? Mohon bantuannya Oke boleh ya Pertama ya kita hadapi dulu biar dengan senyuman My plus solution Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi 0,25 pangkat 0,5 Katanya ini sama aja dengan kan gini 0,25 itu kan 0,25 Pangkat 0,5 itu kan setengah Kita rupa aja di pangkat setengah gitu ya Biar enak Pangkatnya biar enak dengan desimal Plus Nah, 0,04 0,04 Juga pangkat Negatif setengah Kalau ini Karena 0,5 ya 0,5 ya Negatif setengah berarti Awas kan 1 dibagi 2 berapa tuh? 0,10 kan Ini dibagi 2 5 tuh Jadi setengah Oke ya Nah ini Kalau ini kan setengah itu kan sama dengan akar Nah ini sama aja dengan gini kan 0,25 itu berapa angka belakang koma? 1, 2, 2 angka berarti 25 Maka 0 nya ada 2 1, 2 Tuh gitu Per 100 berarti Pangkat setengah Plus Yang ini Ada berapa angka belakang koma? 2 kan Berarti 4 ujungnya ya Per 100 juga Pangkat negatif setengah Nah ini sama aja dengan Ingat Ingat Sifat eksponen Kalau kita menemukan A pangkat 1 per 2 Ini kan sama aja dengan A pangkat Akar A gitu Kenapa? Karena Ada sifat eksponen yang Kalau A pangkat M per N Itu sama dengan akar A pangkat M Akar N Gitu Nah kebetulan disini A nya 1 1 disini 2 Nah kalau gak ditulis disini Sudah kesempatan Nihanya 2 gitu Akar 2 Maka yang ini Pangkat setengah ini Kita ubah jadi akar Akar dari 25 per 100 Biar enak nanti Ditarik akar keluar kan Enak tuh Yang ini ingat Sifat eksponen Bahwa Kalau ada A pangkat Negatif M Itu sama dengan 1 per A pangkat M Bahwa pangkat itu Gak mau negatif Nah ini juga gak mau negatif Negatif setengah ini Milik semua yang ada dalam kurung SCTP Satu untuk Semua gitu ya Nah ini sama aja dengan 4 pangkat minus setengah 100 pangkat minus setengah Nah Supaya positif Cara cepatnya kan udah tuh Dikasih pada pertemuan sebelumnya Silahkan kawan-kawan Secing lagi dengan materi eksponen Kalau gak salah itu ya Jadi tinggal Cara cepatnya Depasnya tinggal tukar posisi 100 di atas 4 di bawah Dan ini jadi pangkat positif Nah gitu ya Tadi setengah itu kan akar Yaudah Kita tarik akar dulu Atau biarkan dulu lah Biarkan dulu 25 per 100 Ditambah Ini akar Nah jadi akar 100 dibagi 4 Akar 100 dibagi 4 berapa? Misalkan ini 25 Jalan-jalan kesini Akar 25 berapa? 5 Tarik keluar Akar 100 Ya betul 10 Tambahin Ini kan 100 dibagi 4 100 dibagi 4 Itu kan 25 ya Akar 25 berapa? Ya betul 5 Ini sama aja dengan 5 bagi sebu Berapa angka belakang koma? Nolnya ada berapa? 1 Berarti 1 angka belakang koma 0,5 Kita tambahin 5 Oh berarti ini sama aja dengan 5,5 Udah deh Ada gak deh Ada ternyata yang D Kalau gak ada angka disini Kasih aja 0 lagi Gitu ya Oh berarti jawaban yang paling tepat Itu yang D Begitu Bang Hutomo Ya mudah-mudahan bermanfaat Untuk Bang Hutomo Pada khususnya Dan untuk kawan-kawan yang lain Understand? Iji-ji Steady-steady Mantap gitu ya Kalau mantap Next number berikutnya Soal ini datang dari Seseorang sahabat kita Saya lupa lagi namanya Kalau gak soal ini banyak sekali Pertanyaan diberikannya Ini coba kita lihat Oh dari Bang Orde Baru Bang Orde Baru Panutanku Waduh Katanya keren sekali ya Kalau gak salah ini Bang Orde Baru juga Untuk kesekian kalinya ya bertanya Terima kasih Bang Atas pertanyaan diberikan Dan kalau gak salah Ini pertanyaannya banyak sekali Gitu ya Dabar pas soal Namun saya akan bahas Beberapa soal dulu Karena untuk soal yang lainnya Belum didapat Kesimpulan yang pas Untuk soal itu Sehingga Agak sedikit menyulitkan Untuk saya jawab Karena maksud dan arahnya Saya agak kurang jelas Dari pertanyaan itu ya Jadi Maklumkan kalau ditulis Kayak mengenwa itu kan Susah ya Beda dengan di Microsoft Kalau Microsoft Kan dua pangkat setengah Kayak gini Nah kalau di Tulisan biasa kan Dua pangkatnya Kayak gini Susah gitu ya Jadi nanti Insya Allah Kalau memungkinkan besok pagi Dan mohon juga Dicek lagi Untuk oleh abang gitu ya Dihawatirkan Ada beberapa soal Yang terjadi Kesalahan pengetikan Gitu ya Oke untuk Berikutnya soalnya nih Yang pertama ini 0,5 Dibagi dua Pertama hadapi dulu Dia dengan senyuman Semi Solusi Gitu kan ya Ada lagi soalnya kan disini kan Oke lanjut kesini Gitu kan ya Biar apa 0,5 Kali Berapa Dua itu kan asal Dua persatu Dengan salah Pembilangnya penyebut Penyebut Dibilang Ditukar posisinya Satu per dua Dibalik gitu Min Nah ini mah tinggal kalikan aja Sembilan kali 0,2 Ya betul Satu kema delapan kan Kan sembilan kali dua Dapan belas Ini satu angka belakang Komak kasih aja Gitu cara cepatnya ya Jadi Sembilan kali dua Dapan belas Oh dapan belas Tulis Ini kan berapa Angka belakang Komak satu Kasih satu gitu 0,5 Itu kan satu per dua Juga Satu per dua Satu per dua Dikali satu per dua Gitu Ini kurangi Satu kema delapan Satu per dua Satu per dua Ini atas kali atas Bawah kali bawah Jadi satu per empat Kurangi Satu kema delapan Satu Dibagi empat berapa 0,25 Dikurangi Satu kema delapan Berapa tuh Yaudah kita Cara menguranginya begini Satu kema delapan Kurangi 0,25 Disini kan ada Sepuluh Ada 0 maksudnya Bukan sepuluh ya Tarik aja Sepuluh ke lima Lima Ini tinggal tujuh kan Diambilin Satu Satu tadi ya Tujuh kurangi dua Iya betul Lima ya Jadi satu koma lima lima Jawabannya Ada gak Ada ternyata Jang A ini ya Yang A mungkin Yang ini Satu koma lima lima Yang mana nih Ini nih A yang ini ya Jadi jawabannya yang paling tepat Itu adalah Satu koma lima lima Awas Setelah koma Tidak ada puluhan Jadi jangan dibaca Satu koma lima puluhan Tapi satu koma lima lima Kenapa Karena setelah koma Gak ada puluhan Begitu kawan-kawan Understand And like listen Digi steady steady Mantap Kalau mantap Next number berikutnya Diketahui Sembilan P Sama dengan 278 Min P Maka nilai setengah Satu per dua P Adalah Bla 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 Satu per dua P Dikurangi dua belas Oh gitu mungkin ya Udah Pertama Adapi dulu Dia dengan seniman Semai Pus Solusion Oke Katanya Sembilan P Ditambah dua Gitu kan Sama dengan 278 Dikurangi P Oke Dia pindah ruas Kesini terbang Min jadi plus Sebilan P Tambah P Kenapa dipindahin Karena Satuin yang sejenis Yang sejenis Yang enggak Yang enggak 278 Ini pindah ruas juga Terbang ke kiri Ke kanan Sorry Jadi min Jadi ini 10 P Sama dengan 9 P Sama dengan 9 P 276 kan Berarti P Berapa Iya betul 27,6 Gitu kan 27,6 Yang ditanyakan Ada 1 Dibagi Atau 27,6 Itu kalau ini Dia Rubah dulu Dalam pecahan Camporan Pecahan biasa Maksudnya 276 Per 10 kan Dibagi Aja 2 dulu 27,6 Bagi 2 Berapa 3 Berapa nih 27,6 Bagi 2 1 76 Bagi 2 38 138 138 Bagi 5 Oh P Yang ditanyakan Ada 1 Per 2 P Dikurangi 12 Ini gitu Atau gimana Tulisannya Mudah-mudahan Tidak salah Soalnya Karena Tadi Bingung Kalau soalnya Ditulis kayak gini Agak sedikit Kesusahan Beda dengan Microsoft Excel Yang sudah saya Sampaikan tadi Yaudah Tidak apa-apa Tulis dulu Mungkin Kayaknya begini 1 Dibagi 2 Kali P Berapa 138 Per 5 Baik lagi Nanti Kurangnya 12 Kalau begini Tidak mungkin Ada solusi Kenapa Karena gini Coba-coba dulu Ini kan jadi 276 Jadi 1 Dibagi Artinya gini 1 dibagi 276 Per 5 Kurangi 12 Ini jadi kali 1 dikali 5 Per 276 Kurangi 12 Jadi Yang ini Gimana nih Ya gitu ya Gak mungkin Ada solusi nih Kalau begini Kalau mau dipaksakan Oke lah Kalau dipaksakan 5 Per 276 Kurangi 12 Wah Kalau begini Agak susah tuh Besar Nanti Nah caranya Cara cepatnya begini Kalau begini Ini kali ke sini Nanti Min kan ini Min ya Min kali ke sini Lalu tambahin 5 Gitu Kita cek sekarang 276 Berapa tadi 276 Ya 276 276 Kita kalikan dengan 12 Berapa 3000 3000 3000 3000 3012 Yang kalau Kali-kali kan Min ini Min Tentang Nanti tambahin 5 Tambahin 5 Berarti ini tinggal 3307 Min juga ini Min 3307 Bang ya Per 276 Jadi ini Dibagi aja Coba Bisa gak ini 3307 Dibagi 276 Bisa gak 11, sekian Ya Ini sama dengan hasilnya 11 Negatif lagi Negatif 11 Koma 9 98 Aja Nah Kalau dibuatkan jadi negatif 12 Itu ya Nah Udah deh Begitu Jadi ini jawabannya gak ada disini nih Nah Ini kan sebagai A mungkin Ini B ini C ini D ini E gitu Jadi kalau memungkinkan Kalau disuruh Ini kalau taksiran Bisa ini taksiran Ini berarti yang mendekati Min 11 Ini yang A gitu Tapi kan ini bukan taksiran Gitu Yaudah berarti nilainya harus segini Harusnya begitu Bang ya Coba dicek lagi Soalnya Dihawatirkan nanti ada Kesalahan pengetikan gitu ya Apakah ini memang dikurangi 12 Atau tidak Atau gini Satu kali Atau gimana Gitu Bang ya Oke Yang penting pengerjaannya begini Nah Cara pengerjaannya begini Nah Kemungkinan juga Ini dicek lagi disini nih Apakah disini 9P Prositif 2 Atau 9P Min 2 Gitu kan ya Karena kalau 9P 9P Min 2 Ini nanti akan jadi 280 Jadi P nya 28 Pas nanti Jadi P nya 28 Ini kita coba aja tuh ya Kalau P nya 9P 9P Min 2 Maka nanti Ini sama aja Dengan 278 Dikurangi P kan Nanti 10P nya itu Akan sama dengan 280 P nya nanti akan 28 Nah Kalau P nya 28 Kita coba masukkan ke sini 1 dibagi 2 kali 28 Ya betul Langsung aja ya 56 Kurangi 12 Nah sama juga sih Agak susah juga Nah gitu Agak susah juga 1 per 2P itu ya Nah itu Coba dicek lagi Tapi tetap gak ada Kan ada solusi disini Gak ada di optionnya Ini tinggal kali kesilangan Sini Negatif 12 Berarti ya Negatif 12 Tinggal kita cek 12 kali berapa tuh 56 672 nih 672 ditambah 1 Min kan Negatif 671 Nantinya per 56 Gitu Jadi Berapa 671 671 Dibagi 56 Gak akan bisa 11 juga Nanti ya Begitu ya Bang silahkan dicek lagi Takutnya ada sedikit Kesalahan pengetikan Oke lanjut Nomor berikutnya Jika perbandingan antara Peserta wanita Dan Peserta pria Dalam suatu pertemuan Adalah 5 berbanding 3 Berarti disini Pertama hadapi dulu Dia dengan senyaman Smaipus Solusin Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Gitu kan ya Perbandingan peserta wanita Berarti wanita Berbanding pria Adalah 5 berbanding 3 Berarti Banyakan Wanitanya ya Banyak wanita 5 nya Berapa persentase Peserta pria Dalam pertemuan sebut Oh berarti kalau ini Totalnya kan berarti Total mereka adalah 5 tambah 5 kan 5 tambah 3 kan 8 Ini kalau Karena ditanyakan Persentase pria Berarti pria yang berapa Tuh 3 ya 3 dari 8 Dari total Kalikan 100% Gitu Sudah Bagi-bagi Berapa nih Iya betul 37,5% Sudah Ada gak persen Nah ini kan Ini dalam persentase Mungkin ini Karena disini sudah disebutkan Persentasenya Oh yaudah Berarti jawabannya yang ini 37,5% Gitu ya Kalau dibalik Ditanyakan Persentase wanita Berarti Wanitanya berapa 5 ya 5 per 8 Totalnya Kali 100% Coret-coret Berapa tuh Iya betul Sisa dari ini aja Sisa dari 100% Dikurangi Jadi 52,5% Iya begitu Kalau gak percaya Kita kalikan aja Ini kan 100 bagi 25 kan ya 100 dibagi 8 Berapa tuh 12,5 12,5 Kali 5 Coba Ini 25 Si penubah 12 Berapa nih Coba cek lagi Cek lagi Hati-hati Sati-hati Jadi berapa nih 5 kan 1 5 atau 1 6 Satu angka belakang koma kan 62,5 Oh 62,5 Berarti ini juga Bukan 52 Sorry So aja 100% Ambil 37 Ya berapa kan 52 dong 62 Sama aja juga kan Kalau mau cepat Karena kita sudah hitung Tadi prianya Berarti untuk wanitanya Tinggal 100% Kalau mau cepat kurangi 37,5% Berarti 62,5% Persentase Wanita terhadap laki-laki Kalau cara manualnya Kayak gini 5 per 8 Ini wanita Ini total semua Kali 100% Sama aja 62,5% Begitu kawan-kawan Understand Any question Ini steady Mantap Selamat menikmati